Ular sanca kembang dengan panjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran di sebuah saluran air di Komplek Cipagran, Kota Cimahi pada Senin Siang. Proses evakuasi sedikit sulit karena badan ular terjebak paralon letter T. Tim pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular sanca kembang yang masuk ke dalam saluran air warga di Perumahan Komplek Cipagran, Kelurahan Cimahi Utara, Kota Cimahi pada Senin Siang. Petugas Damkar sempat kesulitan saat mengevakuasi badan ular yang terjebak paralon letter T. Petugas pun terpaksa membongkar coran yang menutupi saluran air. Diduga ular mencari makan ke permukiman warga karena habitat ular tersebut sudah mulai tergerus. Awalnya kita mendapatkan laporan kepada Mako, Otbiah Otlen, bahwa di RW15 RT2 Cipagran ada ular yang melintas di pemukiman. Pada saat itu alhamdulillah ada warga yang sempat menangkap ular ekornya karena kepalanya sudah masuk ke gorong-gorong dan masuk juga ke paralon yang agak susahnya itu masuk ke letter T. Sehingga ada pembongkaran beton yang memakan waktu cukup lama. Kemungkinan liar karena di samping perumahan itu ada solokan yang besar, lebar 1 meter, membelah perumahan. Kemungkinan ularnya dari situ. Untuk sementara, ular tersebut diamankan di Mako Damkar, Cimahi sambil menunggu komunitas membawanya ke tempat yang sesuai dengan habitatnya. Tresna Pamungkas, Cimahi